Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA akan memugar Gua Eklunti di Desa Menasahluk di Kecamatan Long Aceh Besar untuk bisa menjadi geopak tsunami. Pasalnya, Gua Eklunti ini menyimpan bukti sejarah terjadinya beberapa kali tsunami di Aceh sejak ribuan tahun silam. Gua yang terletak di Kecamatan Long Aceh Besar ini diketahui menyimpan jejak terjadinya tsunami purba di Aceh yang terjadi sejak ribuan tahun silam, termasuk bukti terjadinya tsunami besar tahun 2004 lalu. Saat ini, Gua ini dijadikan sebagai salah satu pusat penelitian tsunami oleh banyak peneliti dari dalam dan luar negeri. BPBA Aceh segera akan melakukan pemugaran kawasan Gua Eklunti ini menjadi kawasan geopak tsunami. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan Gua Eklunti dari orang-orang yang sering mengambil kotoran kelelawar yang berada di dalam Gua Purba ini. Pemerintah Aceh membebaskan tanah di sekitar gua tersebut untuk dipugar agar kegiatan penelitian tsunami bisa terus dilakukan. Tapi di depannya ini sebagai pintu masuk ke gua itu BPBA sudah mengadakan negosiasi bahkan sudah diturunkan tim KJPP untuk harga tanahnya. Dan insya Allah dalam minggu ini sudah kita selesaikan tahapannya. Setelah ini nanti kita lakukan pembayaran, maka di depan ini akan kita benahi dan kita pagar. Sehingga proses penelitian yang ada dan terjaganya geopak atau sejarah tsunami purba itu bisa terjaga dengan rapi di dalam. Sementara itu geopak tsunami yang berdiri di kawasan Gua Eklunti ini nantinya akan menjadi tempat untuk memperkaya kajian tsunami serta menjadi pembelajaran untuk pencegahan dan kesiap-siagaan bencana. Sehingga bukti sejarah tsunami yang terdapat di dalam Gua Kelelawar tersebut perlu didorong pelestariannya melalui pembangunan geopak tsunami. Sebelumnya diketahui di dalam Gua Eklunti ini terdapat endapan atau lapisan guano yang menyimpan bukti terjadinya tsunami di Aceh sejak 7.400 silam. Beberapa endapan yang telah diuji di laboratorium di antaranya diketahui tsunami pernah terjadi pada tahun 7.400 silam, 3.500, 2.500 tahun lalu, dan endapan dari gelombang tsunami tahun 2004 lalu. Mustajab Kompas TV, Bandar Aceh